Assalamualaikum sahabat luas hati kami tahu bahwa kalian pasti lelah dengan rutinitas sehari-hari dan ingin merasakan pengalaman liburan yang berbeda maka dari itu kami dari sahabat luas hati akan mempersembahkan video ini untuk kalian di video ini kami akan membagikan rekomendasi 7 gelemping terbaru di kiwi day yang menawarkan pesona alam yang indah dan kenyamanan yang gak tertandingi ayo bersama sahabat luas hati akan memberikan pilihan menarik untuk kalian agar bisa berlibur bersama keluarga atau pasangan kalian dan menikmati momen berharga di tengah alam yang menawan penasaran kan dimana aja? yuk ikuti terus video ini sampai habis dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat luas hati dengan like, subscribe, serta komen kalian dan tentunya share video ini agar sahabat luas lainnya bisa menikmati konten ini yang pertama, glemping lego kondang loje glemping lego kondang loje sangat-sangat populer ya untuk glemping disini kalian perlu booking terlebih dahulu bahkan jauh-jauh hari nah akses ke lokasi berupa jalan yang bagus semulus hanya ada sebagian yang sedikit rusak begitu kalian sampai, kalian bisa parkir di parkiran yang cukup luas kalian akan langsung merasa suasananya sangat asri yang bernuansa di tengah hutan banyak pohon serta udaranya sejuk bahkan cenderung dingin kalian kemudian bisa check in di lobby dan langsung menuju kamar glemping ada mobil shuttle yang akan mengantarkan kalian ke kamar lo setelah itu kalian pun sampai di kamar sesuai tipe yang kalian pilih umumnya yang paling favorit adalah tipe kamar luxury tent termasuk luxury sultan tent sebab kamar-kamar ini berkapasitas besar sehingga cocok banget untuk keluarga kamar glempingnya didesain menggunakan material kayu seluruhnya namun desainnya modern sekaligus nyaman dengan suasana yang terasa homie selain fasilitas di dalam kamar glemping kalian juga dapat menikmati kuliner yang tersedia di restorannya loh menunya berkisar mulai dari 25.000 sampai 50.000 saat glemping kalian tentu dapat menikmati pemandangan yang sangat hijau dan segar pepohonan mengelilingi kalian dan juga terdengar suara jangkrik dan tonggeret selain itu cuaca dingin menambah keakerapan ya sebab kalian dan orang-orang terdekat jadi bermumpul menikmati kebersamaan dan kehangatan nah glemping berikutnya gak terlalu seru ya bahkan terasa beda sensasinya karena kita akan glemping di danau yang kedua glemping lakeside ranca Bali glemping lakeside ranca Bali juga merupakan tempat glemping populer di Bandung tempat glemping ini sangat ramai pengunjung sehingga kalian perlu booking terlebih dahulu kadang ada campers yang booking setahun dan di tahun depan baru bisa glemping disini lama banget kan disini ada beberapa tipe kamar glemping tepi danau yang paling populer seperti kabin lakeside lakeside dan new lakeside kamar-kamarnya berjauhan antara satu dan lainnya yang membuat private dan nyaman selain itu tempat glemping ini gak hanya berada di tepi danau ya tapi juga dekat dari teras ring sawah teras ring ini terlihat begitu cantik dengan hamparan sawah yang hijau di sekililingnya terdapat berbukitan yang menambah keindahan alamnya oh iya di tempat glemping ini juga terdapat penisi resto yang menjadi ikonnya loh resto ini memiliki desain berupa kapal penisi yang berada di tepi danau seru banget pokoknya nah kalau kalian kesini setelah sampai kalian bisa masuk dengan naik kendaraan kalian sampai ke tempat glemping kalian biasanya sih ada petugas yang akan membantu kalian ya begitu sampai di kamar glemping kalian bisa parkir kendaraan lalu masuk ke kabin view kabinnya bervariasi ada yang menghadap bukit gerinci dan juga danau kuning lagi nih sejumlah kabin dilengkapi layar putih besar yang bisa dipakai untuk menonton youtube ataupun netflix jadi kalian bisa menonton bareng outdoor tepat di pinggir danau fun banget kan selain itu disini juga ada fasilitas barbecue dan api unggun yang tersedia gratis untuk tipe kabin tertentu saja pokoknya menyenangkan banget deh glemping disini paling asik mengajak keluarga tercinta kemari selanjutnya ada tempat glemping yang juga hits banget di ciwi day yaitu rancaupas yang ketiga rancaupas rancaupas terkenal dengan bumi perkemahannya selain itu disini juga ada perangkaran rusa makanya meskipun ada banyak tempat wisata baru rancaupas tetap menjadi favorit wisatawan apalagi kalian bisa camping dan glemping di rancaupas untuk menuju lokasi akses jalannya bagus beraspal ya jalannya mulus sampai di lokasi wisata dan tempat glemping begitu kalian sampai kalian dapat langsung membayar tiket masuk dan parkir untuk campingnya tarifnya sesuai jumlah orang dan kendaraan yang yang kalian bawa nah tempat glemping yang populer di raja upas adalah igloo camp jadi kamarnya didesain seperti igloo yang berbentuk kubah putih setengah lingkaran setiap igloo berada di atas panggung kayu di tepi danau jadi kalian glemping di atas danau asik banget kan enggak perlu khawatir untuk kamar mandi ya tempatnya memang diluar igloo tapi sangat dekat nah setiap igloo diberi kunci diakses untuk satu kamar mandi percaya deh nyaman banget di sini omong-omong orang caupas juga menyediakan pemandangan indah punungan ujarannya sejuk dan biasanya malah dingin samar-samar juga terdengar suara kecapan burung makanya buruan aja keluarga dan teman-teman kalian kemari kalau mau lebih tenang kalian bisa gelemping saat weekday karena ketika weekend pasti remeh banget Oke kita ke lokasi selanjutnya yuk yang keempat Ciwede Valley Resort Ciwede Valley Resort menawarkan banyak tipe kamar glemping jadi kalian tinggal pilih sesuai dengan yang kalian cari selain itu di sini juga tersedia fasilitas dan hiburan seperti taman bermain kolam renang waterpark restoran labirin dan kandang ayam serta burung jadi grep ini cocok banget buat keluarga ataupun teman-teman kalian kalian juga enggak perlu kemana-mana lagi ya untuk menikmati hiburan semua ada di satu tempat suasananya pun nyaman dan atmosfernya hangat Nah kalau kalian sudah sampai setelah parkir kalian akan berjalan sedikit saja ke lobby untuk check-in setelah check-in sebentar kalian bisa langsung menuju kamar glemping dengan membawa kendaraan kalian kalian pun bisa parkir kendaraan di area glemping salah satu tipe kamar glemping yang populer adalah tipe glemping suite untuk kapasitas 4 orang begitu masuk ke dalam banyak banget fasilitas yang sudah tersedia lengkap ya fasilitasnya selain itu juga terdapat restoran di Ciwi de Valley Resort jadi kalau kalian ingin mencari makanan dan minuman kalian bisa mampir ke restorannya kisaran harga menunya antara lain sebesar Rp20.000 sampai Rp145.000 sementara menunya adalah masakan Asia dan Barat kalau sudah kenyang waktunya kalian bersantai sejenak kalian juga bisa menikmati pemandangan di sekitar tempat glemping ada kebun teh dan pegunungan yang view-nya terlihat sangat jelas juga segar banget ya kalian juga bisa keliling jalan-jalan mampir kolam renang mencari jalan keluar dari labirin serta berfoto-foto seru banget deh pokoknya nah sekarang kita akan ke destinasi berikutnya ada tempat glemping di Ecopark yang terlima Ecopark Curug Tilu kalau kalian mencari tempat healing langsung aja ke Ecopark Curug Tilu akses jalannya baik dengan kebun teh di kanan kirinya jadi Ecopark Curug Tilu ini merupakan tempat wisata yang menyediakan penghinapan dengan konsep camping dan glemping begitu kalian sampai kalian bisa parkir di area parkiran yang luas kemudian kalian akan berjalan agak jauh sampai di resepsionisnya setelah sampai di resepsionis kalian bisa check-in dan terkadang bisa langsung reservasi di tempat juga namun booking dahulu saja ya biar tidak kehabisan kamar kalau sudah check-in kalian dapat berjalan ke kamar glemping kalian kamar-kamarnya dekat kok dari resepsionis ngomong-ngomong nih konsep glempingnya adalah mini glemping ya jadi kamarnya juga standar tapi sudah dilengkapi beberapa fasilitas yang lengkap oh iya untuk kamar mandi berada di luar ya jadi kalian dapat menggunakannya bareng-bareng dengan camper selain terdapat 7-8 kamar mandi untuk sekitar 70 total kamar glemping dan tenda sementara itu di kamar mandi sudah disediakan sabun dan sampo jadi feelnya serasa camping di alam bebas tapi dengan fasilitas umumnya cukup memadai untuk fasilitas lain seperti tv, wifi dan teleponnya tidak tersedia ya disini kalau kalian membutuhkan layanan kamar kalian bisa menghubungi resepsionis melalui whatsapp dan kalian juga bisa mampir ke restonya kalau ingin mencicipi kulinernya atau pesan menu untuk diantarkan ke kamar selainnya kalian dapat menikmati waktu dengan bersantai menyajikan panorama alam di depan kamar glemping ada juga aliran sungai kecil di kanan kiri dan depan seberang sungai disini juga terlihat perbukitan hijau dengan kebun teh yang mengelilingi juga ada banyak kursi untuk duduk di tempat terbuka view disini juga sangat bagus sehingga cocok banget untuk berfotoria asik bukan? ayo glemping bersama keluarga dan pengkawan-kawan kalian oke kita lanjut yuk destinasi berikutnya yang sudah menanti kalian yang keenam Green Hill Park TWA Cimanggu Green Hill Park TWA Cimanggu menghadirkan tempat glemping dengan suasana asri dan alami tempatnya humble serta lebih cocok untuk aktivitas serombongan besar seperti gathering misalnya soalnya kamar glemping disini beragam banget ada salah satu tipe kamar yang besar untuk kapasitas sampai 15 orang disini kamarnya berupa tenda yang mirip barat dengan tempat tidur berjajar bersebelahan untuk fasilitasnya mungkin memang tidak selengkap tempat-tempat glemping lainnya ya namun disini terdapat lapangan luas berumput hijau yang bisa kalian gunakan untuk beraktivitas outdoor selain itu banyak pohon seperti pohon cemara jadi memandangkannya terlihat jelas dan segar tempatnya dapat digatakan sederhana tapi cocok banget nih untuk kalian menikmati waktu kebersamaan campers sekarang juga memasak makanan sendiri dengan kompor gas portable jadi kalian dapat mengikmati suasana camping tapi fasilitasnya memandai seperti glemping sederhana oh iya di tempat glemping ini juga tersedia fasilitas hiburan seperti kolam air panas, sauna, dan terapi ikan jadi kalau kalian mau mencoba sesuatu yang baru kalian bisa mandi di kolam air panas sensasnya seperti berada di hot spring private oh iya di samping itu tempat glemping ini dekat dari kawah putih ya kalian bisa mampir jalan-jalan ke tempat wisata alam yang fenomenal itu maka dari itu kalau glemping di Green Hill Park TWL Cimabu kalian juga bisa mengajak keluarga dan anak-anak ada banyak toilet bersih serta tersedia musola jangan lupa ya untuk bau jaket karena udaranya sangat-sangat dingin yuk rame-rame glemping biar semakin seru suasananya oke sekarang kita menuncur ke destinasi terakhir let's go yang ketujuh eco-friendly glemping kabin di Ardapuri Resort eco-friendly glemping kabin di Ardapuri Resort memiliki konsep yang sangat-sangat unik jadi suasana disini serasa back to nature kamar-kamar glempingnya didesain mirip seperti bubuk kendra dengan atap dari geririh atau akar setiap kamar glemping pun bentuknya berbeda-beda ada lima kamar glemping dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi semuanya berada di atas bukit sehingga pemandangannya terlihat cantik dari tempat glemping kalian bisa menyebabkan bukitan dengan teras ring sawah yang hijau dan segar selain itu ada banyak pepohonan disekitar tempat glemping kalian lho memandangkan disini fantastis dan hanya bisa kalian lihat begitu tiba disini gubusan perbukitannya luar biasa ya indah banget nah tentu saja kalian juga mencari kamar glemping yang nyaman tenang saja fastless disini lengkap kok untuk toiletnya terpisah dari kamar glemping ya jumlah toiletnya sesuai dengan kamar glempingnya jadi tersedia lima toilet untuk masing-masing kamar glemping yang juga ada lima jumlahnya private dan nyaman kan jadi gak salah lho meskipun toiletnya berada di luar dan tempat glemping yang sangat alami ini juga ramah keluarga ya kalau kalian kesini mengajak anak-anak dan orang tua bisa banget dari semua tempat ke untuk glemping eco-friendly glemping kami paling homie banget justru karena konsep tempatnya yang sederhana serta menyatu dengan alam suasananya terasa begitu hangat akan semakin terasa keseruannya saat kalian glemping bersama seluruh keluarga rame banget deh pastinya tapi berkesan itulah tempat glemping terbaik di Ciude yang lagi hit sekarang ada tujuan wisata baru kan jadi biar liburan kalian gak ada ke disini siang itu-itu aja glemping bakal membuat liburan kalian semakin berkesan bersama orang-orang terkasih siapa nih yang akan kalian ajak glemping bareng-bareng ceritakan di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk terus dukung channel sahabat ulas hati dengan like, subscribe, serta komen kalian dan tontonin share video ini agar sahabat ulas lainnya bisa menikmati konten ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati